Rekap alur cerita sayap-sayap patah Aji dan Nani adalah sepasang suami istri yang hidup bahagia dan kebahagiaan itu makin lengkap karena sekarang mereka akan segera memiliki anak Di tengah hamil besar ini, Nani sering khawatir dengan Aji, suaminya yang berprofesi sebagai polisi karena setiap Aji pergi tugas, bisa saja ia tidak pulang dengan selamat Kali ini Aji sedang sibuk menangani kasus terorisme Ia dan rekan-rekannya sedang mengumpulkan informasi tentang komunitas terorisme ini Dan sayangnya dalam menjalankan misi ini, beberapa rekannya harus tewas Ada yang ketahuan menyamar, ada juga yang menjadi korban membunuh diri di kantor kepolisian Pasalnya para teroris ini menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah perjuangan menuju surga Pekerjaan suaminya yang berbahaya itu tidak heran membuat Nani terus khawatir Terlebih lagi ketika ia pergi melayat ke rumah rekan Aji yang tewas Di sana ia berbincang dengan istri rekan Aji yang meninggal itu Dan ternyata istrinya itu pun tidak siap menghadapi kenyataan kalau suaminya harus meninggal Karena risiko pekerjaan yang telah ia tahu sebelumnya Kekhawatiran yang makin hari terus bertambah membuat Nani sangat stres Sampai berpengaruh pada kehamilannya Dokter berkata jika tekanan darahnya terus tinggi, ia akan keguguran Akhirnya Nani pun meluapkan perasaannya selama ini pada Aji Ia berkata kalau ia merasa sangat kesulitan menjadi istri seorang polisi Yang sewaktu-waktu bisa saja menerima kenyataan kalau suaminya itu tidak kembali dengan selamat Kemudian untuk menjaga kandungannya Nani pun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya di Jakarta Meninggalkan suaminya yang bertugas di Surabaya Di kurun waktu ini Aji menjalankan tugasnya yang kali ini sudah hampir rampung Para polisi berhasil menemukan markas para terorisme ini Dan menangkap leong pemimpinnya Serta para pengikutnya yang sangat banyak itu Mereka semua ditahan di penjara Depok Dan Aji sekarang juga pindah tugas ke sana Dan karena jaraknya yang sudah dekat Aji pun bisa meluangkan beberapa waktu untuk istrinya yang akan segera melahirkan Di sini diperlihatkan hubungan mereka yang sangat hangat Hari-hari berlalu dan hari ini Nani diperkirakan akan melahirkan dalam waktu 12-20 jam Karena ini Aji pun meminta izin untuk menemani istrinya Tapi karena Nani merasa masih banyak waktu yaitu setidaknya 12 jam Ia pun meminta suaminya untuk pergi bekerja saja Dan kembali lagi nanti Aji mengiakan dan ia tidak berniat berlama-lama di sana Ia hanya ingin membantu beberapa tugas lalu pulang Namun ternyata itu hanya tinggal rencana Karena tiba-tiba terjadi kerusuhan 150 orang tahanan teroris berhasil menjebol sel Dan seketika keadaan menjadi kacau Mereka mengobrak-abrik kantor kepolisian Dan menyerang para polisi yang jumlahnya kalah jauh dengan mereka Katanya itu adalah aksi balas denda mereka pada polisi yang memojokannya Ketika pasukan polisi lainnya tiba di lokasi Dan berhasil menaklukkan para teroris Sangat disayangkan karena Aji telah meregang nyawa Di sisa hidupnya Aji membayangkan Ia menggendong anaknya yang baru lahir Dan melihat istrinya yang sedang tersenyum Sementara Nani yang baru saja melahirkan Harus menerima kenyataan pahit bahwa kali ini suaminya tidak pulang dengan selamat Film diakhiri dengan penghormatan terakhir pada Aji Dan pasukan yang gugur dalam misinya yang mulia Serta Nani yang mencoba tegar menerima kenyataan pahit ini